Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 dengan kumusan masalah kita tentukan dahulu di halaman yang pertama di halaman yang pertama di halaman yang pertama itu adalah variabel variabel itu adalah variabel yang dibuat letak kemudian variabel manipulasi itu adalah variabel yang dibuat berbeda variabel respon adalah hasil dari variabel manipulasi variabel kontrol ini adalah variabel yang dibuat letak nah tadi apa yang dibotak setelah dari percobaan temen kalian tadi yang dibuat letak adalah jarak lensa jarak lensa kemudian variabel bebas atau variabel manipulasi yang dibuat berbeda nanti jarak apanya itu jarak segitu dengan segitu jadi sebagai berarti jarak kemudian variabel respon nah variabel respon ini adalah hasil yang teman kalian tadi lihat di grant tadi lihat apa teman kalian berarti apa acara ya sampai di sini ada yang tanya nggak 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 ya sekarang kita merumuskan masalah masih di halaman satu ya nah silahkan dibaca umusan masalah adalah hubungan dua variabel yaitu variabel manipulasi dan variabel respon oke nah yang pertama saya tuliskan dulu bagaimana pengaruh nah diisi apa di sini jarak 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 gendak jarak gendak jarak gendak jarak gendak terhadap terhadap apa jarak jarak gendak untuk kemudian kita ke halaman dua Di halaman 2 AKPB kalian Itu ada Hipotesis Hipotesis adalah Jawaban dari Rumusan masalah Kalau rumusan masalahnya Bagaimana pengaruh jarak gendang Terhadap jarak karyangan Maka Hipotesisnya Disitu tertulis Semakin Jauh Jauh Maka Semakin Dekat Jarak Karyangan Nah Inilah nanti yang kita akan Melalui kecobaan Apakah betul jarak benda Jika semakin dekat Maka Semakin jauh jarak bayangan Atau semakin jauh jarak benda Maka semakin dekat Jarak bayangan Nah sekarang silahkan Dimulai kecobaannya Baca dulu Terlebih dahulu Di langkah kerjanya Kita telah mengambil Alat dan bahan Yang lain Yang setelah Sebuah kan Silahkan 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 Dikirkan dulu Alat dan bahannya Terlebih dahulu Dari satu lensa Sebenarnya lengkap semua Sudah ya Satu lensa Kemudian Satu penggari Satu kore api Satu liling Kemudian layar Layarnya Dini oleh Ani yang paling hijau Aini yang warnanya Selamat menikmati Selamat menikmati Hand out Yang sudah saya berbuka Kemudian Dari sebelumnya Kata penggirnya Sudah percobaan Kemudian Membaca hand out Kalau waktunya Berselati Telahkan perwakilan Dari kelompok 2 Dan kelompok 4 Untuk maju ke depan Jawa Wali Dari kelompok 2 Mawas Silahkan maju ke depan Bacakan hatinya Saya perwakilan Dari kelompok 2 Membacakan hasil Pengamatan kelompok saya Yang pertama Jika jarak benda Sejauh 25 cm Jara bayangannya 37 cm Terdapat di ruang Bayangan 3 Dengan simpat bayangan Nyata Terbalik 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 Jika jarak benda 35 cm Jara bayangannya 25 cm Terdapat di ruang Bayangan 2 Dengan simpat bayangan Nyata Terbalik Jika terkecil Selalu membacakan hatinya Saya perwakilan Terbalik Terbalik Anak setelah penamatan, mari kita simpulkan kecewaan kita pada pagi hari ini Jika jarak benda tadi semakin jauh, maka jarak bayangannya bagaimana? Bagaimana? Nah, apabila benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3 Dengan sifatnya apa? Nyata, beri-i berbesar Kalau benda-nya tepat di F, maka bayangan di ruang 2 Dengan sifat bayangan, nyata, beri-i berbesar Bukan bayangan bila berada di ruang 2, pada suatu di ruang 3 Kalau menurutkan kuisnya sudah selesai, silahkan ketua-tua mengumpulkan kuisnya di depan Saya akan koreksi dulu Saya akan membacakan hasil kuisnya Nah, untuk kuis, maka yang mendapatkan poin 100 adalah Siapa dia? Gara Waleta Kelompok yang terbaik itu jatuh kepada kelompoknya... Nah, kelompoknya Elsie Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini Bahwasannya, Renka Cumbung itu mempunyai sifat untuk mengumpulkan cahaya Kamu bisa lihat dari sini Ya, mengumpulkan cahaya Di mana cahaya yang masuk akan diumpulkan Nah, kemudian sinar-sifat ini Istifat, istimewa sinar Ya, ada sinar datang lurus sejajar dengan fokus Kemudian dibiaskan ke fokus Kemudian sinar datang melalui teks fokus Dibiaskan sejajar dengan sumbu utama Kemudian sinar datang menunjuk sumbu utama Kemudian dibiaskan selanjutnya sumbu utama Nah, sekarang manfaatnya Manfaatnya rasa cembung itu untuk apa saja? Manfaatnya yaitu untuk apa ini? Dibruk 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 Cermin Cepuk Dibruk 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 diukur pake meter itu satu per F kalau diukur menggunakan sentimeter makna 200 per F yang kali kita refleksi apa yang kalian dapatkan tanpa mempelajari rentang mengerti? mengerti apa? mengerti sifat bayangan, kemudian mengerti lagi apa? kita akan belajar tentang alat optik, bagaimana alat optik itu anda? mata, nanti kita minggu depan belajar itu nah setelah ini nanti silahkan buka buku paket kalian halaman 201 silahkan diperjakan latihan soal yang ada disitu nanti kita bahas di minggu depan terima kasih anak-anak atas bahagiannya hari ini, pasti antisipasinya saya terima kasih, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan belajar alhamdulillah amin untuk pembelajarannya kali ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati